selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita haluskan sardennya ini sarden sudah halus masukkan ke dalam tahu ya kita campurkan sekarang masukkan semua bumbunya aduk-aduk ini daun bawang yang sudah dipotong-potong masukkan dan sekarang kita mau pecahkan telur ya kita pecahkannya ke dalam wadah yang lain dulu takutnya nanti busuk ya sayang kalau sudah tercampur nah ini 4 butir telur kita masukkan ya campur adonan tahu sama sarden dan kita aduk sampai rata sini mau saya tambahkan sedikit garam ya nah setelah tercampur nah setelah tercampur rata seperti ini kita siapkan wadahnya lalu kita kukus cetakan kita olesin sama minyak goreng ya agar nanti adonannya tidak lengket sekarang sekarang kita masukkan ke dalam cetakan ya sekarang kita kukus tahunya kita kukus selama 20 menit ya nah ini kita tunggu dingin ya lalu kita nanti potong-potong terus kita goreng ya nah ini sudah diiris-iris seperti ini ya sekarang kita goreng sudah kita masukkan ke dalam mangkuk yang ada adonan tepung ya tepung yang di kasih air lalu kita gulirkan ke tepung roti seperti ini ya seperti ini lakukan sampai semuanya selesai ya sekarang kita goreng minyak sudah panas ya sekarang kita goreng nah ini setelah dibalik sekarang kita angkat ini tadi sudah dibalik ya nah semua sudah selesai digoreng dan siap disantap ya teman-teman dan ini enak banget dimakan sama cabai rawit ya teman-teman mantap buat teman-teman di rumah selamat mencoba ya selamat mencoba ya dan disajun ke ajung ya dengan di rumah